Pemirsa, polisi tidur biasanya membantu kita di perjalanan, namun kali ini polisi tidur yang berada di Jalan Legend Suprapto di Kota Yogyakarta viral di menu sosial ini, lantaran dipasang rambel strip atau pita pengadu di beberapa titik. Iya, seringnya terjadi kecelakaan karena pengendara melaju kencang menjadi alasan jalan tersebut dipasang rambel strip. Pemasangan rambel strip atau pita pengadu berawal dari keluhan masyarakat akan banyaknya kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pro kontra pun muncul di media sosial antara yang mendukung dan yang merasa kurang nyaman, meski sebagian menyambut baik demi upaya meningkatkan keselamatan. Agar lebih berhati-hati, ada pula pengendara yang menilai pemasangan rambel strip sebanyak lima garis tersebut dinilai terlalu banyak dalam satu titik. Ya, bagus-bagus, tetapi kebanyakan mas jadinya tuh mungkin butuh satu atau dua, atau lebih baik itu semisal satu kan dibat, ini kotak ini loh, kotak malah bagus seperti yang di UGM itu loh, dibatuh seperti UGM itu malah bagus. Jadinya tuh, kalau bikin kan malah merontokkan tuh mas, semisal ada mobil bawa barang atau apa-apa, itu kan nanti bisa bawa barang pecah, kan enggak pecah. Jalan Suprapto membentang sejauh 1,2 km dari persimpangan Jelagran hingga persimpangan Ngabean. Polisi mengimbau untuk menurunkan kecepatan saat melintasi jalan Lejen Suprapto serta menaati peraturan lalu lintas. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Waduh Tiara, kalau misalnya melewati jalan seperti tadi, ini kita bisa tersedat di tengah jalan ya? Ya, ya, informasi yang beredar memang itu dibuat karena memang banyak yang melanggar lalu lintas, tapi kalau setinggi itu Rumble Strip-nya juga lumayan ya. Kita akan langsung lihat ya Sel ya, seperti apa keadaan di sana sudah bergabung bersama kami, pemirsa rekan Arga Dumadi dari Jalan Lejen Suprapto Yogyakarta. Selamat siang, Arga. Bagaimana kondisi jalan di sana pasca pemasangan Rumble Strip yang menimbulkan pro dan kontra ini? Ya, selamat siang. Pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi dari Lejen Suprapto sendiri pada siang hari ini juga masih terpantau ramai mengingat bahwa jalanan ini sendiri bisa dikatakan berada di daerah pusat kota Cicakarta, sehingga menjadi jalur utama juga menuju ke kawasan-kawasan yang menjadi titik vital di Yogyakarta. Dan saat ini kami berada tepat di depan salah satu pita penggaduh yang ini juga menjadi kontroversial di media sosial khususnya, di mana banyak masyarakat Yogyakarta mengeluhkan bahwa pita penggaduh ini sendiri terlalu tinggi. Kami kabarkan kepada Anda bahwa sebelumnya memang ketinggian untuk pita penggaduh ini sendiri adalah sekitar 1 cm, namun kemudian dipertebal menjadi 3 cm. Hal ini juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait setelah masuknya laporan dari masyarakat di sekitar kawasan ini karena banyak sekali terjadi kecelakaan. Oleh karena itu dibasanglah pita penggaduh ini di titik-titik tertentu setidaknya ada kurang lebih 5 titik begitu dalam jarak 2 km, di mana jalan Dacet Suprapto ini membentang. Informasi dari dinas perhubungan sendiri menyatakan bahwa sebenarnya ini juga sudah memenuhi standar, sehingga bila pengendara ini dapat berkendara secara pelan, maka sebenarnya ini tidak akan merusak kendaraan. Hanya saja bila kendaraan itu melaju terlalu kencang, memang nantinya kendaraan ini dapat mengalami risiko kerusakan akibat dari goncangan-goncangan yang mereka alami. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang-bincang sejenak ini dengan salah satu pengendara juga yang tadi melintas. Selamat siang, sudah ada mas siapa? Mas Wawan. Mas Wawan, seberapa sering masuk untuk lewat ke sini? Hampir sering sih, karena saya memang usahanya kan rental, jadi sering lewat jalan ini. Ini berarti rental seringnya menggunakan mobil begitu mas? Iya, menggunakan mobil. Nah, ini sebagai pengendara mobil begitu ya mas, melintasi pita penggaduh ini sendiri, tangkapannya seperti apa ini mas? Ya, kalau untuk keselamatan sih nggak apa-apa, cuma kadang risikonya lewat sini kan kadang ada yang mendadak, karena ada yang nggak tahu, jadi memang ya beresiko ya ada baiknya juga. Nah, ini inginnya apakah direndahkan lagi atau seperti apa ini mas? Kalau bisa sih direndahkan lagi, biar apa ya sama-sama lebih aman lagi, lebih safety gitu, lebih lama lingkungan gitu. Biasanya kalau melintasi di sini kecamatan berapa kilometer mas? Karena ini sekarang sudah jadi satu jalur tuh biasanya sih habis dari lampu merah, kadang masyarakat juga nggak tahu ada yang lebih kencang gitu. Baik, jadi tidak tahu begitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Wawandan. Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa ini juga masih menjadi kontroversi, di mana memang ada yang tidak setuju dengan adanya pita penggaduh ini seperti disampaikan sebelumnya, karena memang ini menyebabkan adanya goncangan yang cukup hebat begitu, apabila Anda berkendara, terlebih bila Anda berkendara dalam kecepatan yang tinggi. Namun juga ini ada juga masyarakat menyambut positif, mengingat bahwa sebelum adanya pita penggaduh ini sendiri, di kawasan ini sempat terjadi kecelakaan. Dan ini jumlah kecelakaan yang terjadi juga cukup banyak dalam kurun waktu satu tahunnya, bahkan juga sempat menyebabkan kecelakaan yang pada akhirnya berimbas dengan nyawa melayang begitu bagi korbannya. Sehingga ini menjadi kontroversi, positif dan negatif, dan saat ini pun juga tampaknya dari dinas terkait masih akan mencoba mengkaji masukan-masukan dari masyarakat terkait keberadaan dari pita penggaduh ini. Untuk sendara demikian, kembali ke Jakarta. Oke, terima kasih Ergadu Madi mengabarkan langsung dari Yogyakarta.